Halo guys bertemu, sama saya Obsidian, di video ini saya akan membahas cara mendapatkan semua mod di teraria dan mod itu tunggangan, tapi saya akan membahas apply hard mode dulu. Jadi mod pertama adalah Slimy Saddle, dan cara mendapatkan Slimy Saddle adalah mengalahkan Kingslamp dengan drop 25%, jadi saya akan summon Kingslamp dulu, lalu saya kalahkan. Nah ini dia, dan Slimy Saddle memilih kemampuan Uno, jika dia melompat ke arah target akan memberikan damage. Oke next Oke untuk mod kedua adalah Honey Goblet Dan untuk mendapatkan Honey Goblet, harus mengalahkan Queen Bear, dan untuk Summon Queen Bear diharus Underground Jungle. Nah dah sampai, dan untuk Summon Queen Bear kamu harus punya Abomination atau hancurkan larvanya Wee lumayan hoki Dan mod ini bisa terbang tapi, hanya berapa detik saja, nanti dia turun lagi. Tidak untuk Summon Queen Bear, hanya bisa di Underground Jungle. Kalo tidak di Underground Jungle, nggak bisa. Oke next Oke untuk Mount ketiga adalah Hardy Saddle Dan untuk dapatkan Hardy Saddle adalah, dengan memancing, akan dapat Gold atau Titanium Crate di Ocean. Dan untuk Gold Crate, Hardy Saddle akan drop pada 7 per 80 atau 8,75%. Dan Titanium Crate adalah 133 per 1600 atau 8,31%. Nah dapet di Gold Crate di Gold Crate, di Titanium Crate nggak dapet, dan kemampuan Hardy Saddle adalah, ketika di darat dia lambat, tapi di air nambah cepat, cocok untuk jelajah chest di Ocean. Oke next quiz Oke untuk Mount keempat adalah, Fuzzy Charrot Dan untuk dapatkan Fuzzy Charrot adalah, Menyelesaikan misi angker kelima, Oke saya akan show chest Fuzzy Charrot Fuzzy Charrot ini, adalah kelinci, dan jika dia berlari terus menerus, akan nambah kenceng. Lumayan lompatannya Oke Moon kelima adalah, Pogo Stick Di sini aja show castnya, dan Pogo Stick ini, kalau jalan dia lompat, dan lompatannya tinggi ber. Dan cara mendapatkannya adalah, Membeli kepada party deal seharga 25 gold Oke next Pokemon keempat atau mungkin, Oke mon keempat made Pokemon keempat adalah, Or Shane Golf Chard Skies Dan mon ini, adalah kendaraan. Jika kalian menabrak, target akan memberikan damage seperti real life. Mon ini beda dari mon perahat mode lainnya. Dan cara mendapatkan mount ini adalah Membeli kepada golfer seharga 50 gold Setelah mengalahkankan skeletron dan mencetak 2000 poin gold Dan cara mendapatkan poin adalah Membeli peralatan gold seperti ini Beli item pin plug, gold cube, worn golf club, golf tee, dan golf ball Dan seperti ini meletakkannya Dan seperti ini mencetak poin golfnya Dan untuk mendapatkannya golf kart sangat lama Harus mencetak 2000 poin Oke itu untuk mendapatkan golf chart case Oke next mount Oke mount ketujuh adalah Moluskwisto Dan moluskwisto ini adalah flamingo Dan mount ini sangat basik karena Mount ini mudah didapat dan cara mendapatkannya adalah Kepada NPC penjual hewan dan NPC itu adalah NPC zoologis Dan kalian bisa membeli moluskwisto seharga 16 gold Oke next tunggangan Oak mount kedelapan adalah mount Dusty rauheitsaedle Dusty rauheitsaedle Dan dusty rauheitsaedle ini adalah sebuah kuda Oke show Dan warna kudanya adalah putin, kuning, kuning, atau oranye Dan mount ini juga basik karena dibeli dari NPC zoologis Oke ini zoologisnya Dan kalian dapat membeli dengan harga 21 gold Oke next Next mount kesembilan adalah Royal Gilded Saddle Dan Royal Gilded Saddle adalah kuda juga Berwarna putih Dan keren bagi saya Dan untuk dapat mount ini Sama juga kayak kuda tadi Yaitu NPC zoologis Ini dia zoologisnya Dan harganya 21 gold Oke next Oke mount kesepuluh adalah Blacks to dead saddle Dan mount ini juga kuda Tapi warnanya Item Dan cara mendapatkannya sama kayak kuda sebelumnya Yaitu kepada NPC Zoologis Dengan seharga 21 gold saja Dan kudanya hitam Dan mount kesebelas adalah mount terakhir untuk Prahardmother Oke next Oke mount kesebelas adalah Super high blood Dan untuk dapat super high blood adalah Memancing di lava atau di underworld Untuk mancing di lava Kamu harus punya Baik snail magma atau kupu-kupu Dan mancing harus di tempat luas seperti ini Dan super high blood akan drop pada Hearthstone Atau obsidian crate Hearthstone crate akan drop pada 19 October 0 atau 19% Dan obsidian crate sama juga 19 per 100 atau 19% Langsung dapat di hellstone crate Langsung dapat di hellstone crate Di obsidian crate juga dapat Dan mon ini adalah Hiu merah Di lahar mon cepat banget Tambah dapat imun lava Thank you dan nonton Thank you dan nonton Let's see Terima kasih.